Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program akan bergizi gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bagi siapapun yang tidak yakin dengan program usungannya ini, maka beliau mempersilahkan untuk mundur dari posisi yang diberikannya alias jangan dekat-dekat. Beliau memberikan peringatan keras bahwa anak-anak dan seluruh rakyat tidak boleh lapar. Dengan kekayaan bangsa yang besar, rakyat harus mendapatkan makadar yang cukup dan juga bergizi. Prabowo menekankan siapapun yang tidak mensupport programnya untuk tidak mendekat. Untuk mendukung inisiatif ini, Presiden telah membentuk 85 kantor satuan layanan program makan bergizi gratis yang sedang diuji coba di seluruh provinsi. Men Sesnek, Prasetya Hadi menyebutkan satuan layanan ini dicanangkan untuk mulai beroperasi pada Januari 2025 menjangkau wilayah pantai dan pulau terluar termasuk Papua. Dalam RPBN 2025, Menko Sri Mulyani mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program ini. Badan Gizi Nasional juga telah dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyat.